Saya itu dikasih tahu, Bang Umar ini ada dari link, salah satu media sosial dari teman-teman kita yang Kristen. Tapi Bang Umar bilang, selama mereka tidak menyenggol agama kita, biarin aja kan gitu ya. Kan di Indonesia itu kita hidup saling berdampingan ya. Mereka yang Kristen, mereka yang Hindu, mereka yang Buddha, mereka hidup berdampingan dengan kita. Dan bagaimanapun juga mereka itu juga berwarga negara Indonesia gitu ya. Jadi kita tidak boleh menghina agama mereka ya. Kalau mereka left, mereka bahas agama mereka ya biarin, jangan diusikkan gitu ya. Jadi kita harus mengedepankan yang namanya toleransi antarumat beragama. Nah, seperti itu ya. Dan kita sebagai umat Islam ya kita left di media-media sosial. Kalau kita itu sukanya dakwah, ya dakwah aja gitu. Jangan nyenggol-nyenggol agama yang bukan agama kita. Nah, kayak gitu ya para hewan gula, para mualim, dan juga para subscriber saya ya. Saya setuju dengan perkataan Umar. Dia berkata, penting sekali kita sebagai umat beragama tidak mengusik agama orang lain atau jangan menghina agama orang lain. Dia mengajak mengedepankan toleransi antarumat beragama, teman-teman. Nah, kita ataupun saya secara pribadi patut mengapresiasi pernyataan yang disampaikan oleh teman kita dari agama lain, yaitu Umar ini. Yang menegaskan pentingnya untuk tidak mengusik atau menyenggol agama lain. Nah, pernyataan ini adalah cerminan dari kebijaksanaan dan kedewasaan dalam hidup bersama di tengah masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia. Nah, Umar ini menyadari hal ini. Nah, sebagai pengikut Kristus juga, ya kita diajarkan untuk hidup dalam damai dan saling menghormati satu sama lain, apapun latar belakang agama kita. Nah, saya juga ya secara pribadi tidak mengusik agama orang lain. Saya juga menghimbau semua rekan-rekan teman Kristen ataupun semua rekan-rekan yang ada di dalam channel ini untuk tidak menghujat agama lain ataupun tidak mencampuri agama orang lain. Nah, karena keimanan Kristen juga tidak ada hubungannya dengan agama orang lain. Nah, saya setuju dengan perkataan rekan-rekan saya orang Muslim, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Nah, Yesus sendiri mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu ada dalam Matius 22 ayat 39. Nah, yang berkata seperti ini, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ayat ini mengingatkan kita untuk bersikap penuh cinta dan penghormatan terhadap sesama manusia, nah, tanpa memandang perbedaan agama. Dengan demikian, kita dapat menciptakan harmoni dan kerukunan antarumat beragama di dalam bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Nah, mari kita jadikan prinsip ini sebagai pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Dengan tidak mengusih agama lain, kita menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati, yang hidup dalam kasih dan damai. Marilah kita menjadi teladan dalam membangun toleransi dan saling menghormati. Demiku Tuhan bangsa dan negara kita yang tercinta. Tuhan Yesus memberkati kita.